Cintaku Beradih Ongkos Mungkin itulah yang terungkap untuk Bujang Palembang yang punya gebetan gadis Talang Betutu Kalau kita dengar kata Talang Betutu, pasti yang terbayang adalah Bandar Udara Palembang Walaupun sekarang namanya Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin Duo, tapi masih ada yang nyebutnya Talang Betutu Masih bisa tahu tak, kalau Talang Betutu ini adalah kawasan Tuwo yang menjadi saksi perkembangan dan perjuangan kota Palembang Cak Manonian asal usul namo dari Talang Betutu dan apa catatan sejarah yang tersimpan di dalam Talang Betutu ini Karena itu, baik kita bahas dan tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus nyangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Video kali ini Mang Dayat akan mengulas tentang Talang Betutu Kawasan Tuwo yang dulu jadi pusat pemerintahan di beberapa wilayah Di peta tahun 1908, namo Talang Betutu sudah tertulis Dan bahkan bisa jadi sudah tertulis di sebelum itu lagi Karena Talang Betutu ini terkait dengan daerah Banyu Asin yang sudah ada sejak tahun 1700an Pada masa kolonial Belando, Talang Betutu sebagai kontler yang membawahi pesirah Banyu Asin Daerah yang dicakup kontler Talang Betutu itu cukup luas, mencapai 21 wilayah Di antaranya wilayah yang mungkin sering kita dengar adalah Sungi Rengas, Upang, Sungsang, Tanjung Lago, Gasing, Pakalan Balai, Dawas, dan masih banyak lainnya Artinya Talang Betutu ini ialah kawasan pemerintahan yang penting di masa Belando Jadi Bang Cebice memang dayat lagi ada di pelataran lapangan terbangnya Talang Betutu Nah memang di sini selain dijadikan sebagai bandara, di sini juga dijadikan sebagai objek wisata Untuk masyarakat sekitar sini Kita bisa menikmati pesawat teko, pesawat landing dan teko jelas di sini terlihat Nah dari sini kemudian juga banyak yang jualan-jualan Situasinya juga nyaman, merindang untuk nongkrong-nongkrong, untuk ngajak-ngajak anak, jingok-jingok pesawat Cukup menarik Kawasan Talang Betutu juga punya nama yang diperhitungkan pada masa kependudukan Jepang Pada tanggal 14 Februari 1942 saat Jepang masuk ke Pelembang Sasaran serangan pertama adalah Talang Betutu Yang saat itu menjadi objek vital sebagai pelabuhan udara Pelembang Artinya catatan sejarah tahun 1940-an Kawasan Talang Betutu sudah memiliki landasan pacu Yang kemudian menjadi ikonnya sebagai pelabuhan udara Namun Bang Dayat mendapat informasi Sekitar tahun berapulah landasan pacu Talang Betutu ini dibangun Kalau mancet bici ada informasi Tolong sampai ke di kolom komentar ye Di masa pasca proklamasi Tepatnya pada Perang Limu Hari Limu Malem Kawasan Talang Betutu tetap menjadi objek vital Dari catatan sejarah tanggal 7 Desember 1947 Menjelang Perang Limu Hari Limu Malem Kawasan Talang Betutu memiliki titik konsentrasi di basis dua pasukan Talang Betutu di pihak Belando menguasai landasan pacu Yang menjadi markas artileri dan pasukan udara Swadron 16 Belando Sedangkan di sisi lain pasukan pejuang Palembang Yang terkonsentrasi di Talang Betutu berado di dekat Sukarami Yaitu Batalion 30 Resimen 17 Yang dipimpin oleh Kapten Animan Ahyad Jadi saat pasukan Belando nak masuk ke Pelembang Para pejuang Palembang dengan gagah berani Di bawah pimpinan Animan Ahyad dan Wahid Udin Sudah menghadang di Talang Kelapo Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir di sini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Di masa-masa pasca kemerdekaan Talang Betutu semakin identik dengan airport Atau bandar udara Palembang Apalagi kalau kita nak masuk kawasan Talang Betutu Kita pasti ngelewati pos penjagaan TNI Angkatan Udara Yang disambut dengan tuguh pesawat jet tempur F-86 Pesawat tempur ini dioperasi ke TNI Angkatan Udara Sejak tahun 1973 Yang akhirnya grounded pasca jatuhnya pesawat F-86 Pada tanggal 30 Oktober 1980 Pesawat tempur F-86 ini adalah buatan Amerika Yang diproduksi sebanyak 112 unit Dan di Indonesia punya 23 unit Di Karanoke Talang Betutu identik dengan bandara Hal ini juga yang membuat kawasan Talang Betutu bisa berkembang Mancah-biccah kalau kita jengok ke belakang Semua sudah ditutup dengan batu Nah memang semenjak ada bandara baru Bandara ini sudah tidak dipakai lagi Ya mungkin tahun 90-an untuk mengenang Ya disinilah kita bolak-balik Jakarta naik pesawat Sedikit menilik perkembangan Talang Betutu Pada tahun 2008 Angkot atau taksi Ujiwong Palembang Juga beroperasi disini Dengan rute ngelilingi Palembang Yang dikenal dengan angkot Wahitam Talang Betutu Dengan rute Talang Betutu Kolonel Haji Burdian Sudirman Demang Wahitam Dan balik lagi ke Talang Betutu Dengan rute yang tergolong panjang dibanding dengan rute-rute lain Yaitu 7 km Dengan jumlah armada angkot 100 unit Armada ini tergolong banyak Kalau dibandingkan pada tahun 2008 Angkot Angkot Buntung berjumlah 102 unit Bukit Besak 120 unit Pasar Kuto Kenten Laut 102 unit Tergolong banyak kan artinya Kebutuhan angkutan Talang Betutu Dan Wahitam ini Untuk asal-muasal nyonamu Talang Betutu Menurut sejarawan Palembang Raden Mohamad Iqsan dimulai dari kata Talang Yang merupakan kesebutan bagi wilayah yang kontur tanah tinggi Atau tidak terendam banyu Sebab dulu di wilayah Palembang Banyaknya nerawa Talang adalah sebutan untuk tanah yang konturnya agak tinggi Ditanemi pohon-pohon yang besar Bisa jadi duku atau punduran Ini disebut oleh huang-huang adalah kebon Tapi bukan perkebunan Maksudnya kebon adalah kebon yang pecah untuk keluarga baik Bukan perkebunan usaha yang luas Sedangkan untuk betutu ada dua versi Versi pertama menyebutkan bahwa Talang betutu berasal dari kato betoto Yang disamoke dengan bertata atau belobang Zaman dulu banyak batang-batang besar Yang ditoto atau ditata atau juga belobang Tidak diketahui belobangnya karena apa Apa karena burung pelatuk atau karena lainnya Dari betoto kemudian disebut betutu Perubahan ini bisa jadi disebabkan oleh penulisan petalamo Dengan tulisan talang betoto Ditulis dengan ejaan betutu Dengan menggunakan huruf U-nya yaitu O sama E Yang akhirnya dibaco dengan U Sehingga jadilah sekarang talang betutu Terlahir di sini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Versi kedua betutu terinspirasi dari nama iwa Iwa betutu yang dulu katonyo Banyak di wilayah ini Versi kedua ini yang paling umum Dan disebut-sebut oleh masyarakat Terkait dengan keberadaan iwa betutu Saat ini sudah jarang ditemui Padahal dulu katonyo Iwa ini tidak milik inilai dan hargo Tapi sekarang Hargonya sudah mulai tinggi Untuk versi kedua ini Masih menjadi pertanyaan Mang Dayat Apa kawasan ini pernah ngalir sungi Ataupun ada aliran banyu Yang memungkinkan Banyaknya habitat iwa betutu Mungkin mang cbc ada informasi Bisa bantu komen di kolom komentar Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan video ini Pacat nambah kasana pengetahuan kita Tentang Palembang Kalau mang cbc seneng dengan video Mang Dayat Tolong klik like dan komentarnya juga Share juga kalau menurut Mang Cbc bermanfaat Support channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Channel Mang Dayat Sikok-sikoknya Channel Baso Palembang Yang mengangkat dakwah Sejarah Budaya Wisata dan fenomena Palembang pada khususnya Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepadaulah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Ayolah Ayolah sobat semua Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Oh Shalala 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 Shalala